Baik kita mulai dengan berita pertama Daftar berkas untuk daftar CPNS dan PPPK yang perlu disiapkan Ini ex honorer, perhatikan Oke, jadi ini dari ayobandung.com Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya Jadi saya hanya menyampaikan berita saja nih untuk selanjutnya Saya tidak mau berandai-andai lagi nanti kena serang Oke, ini hanya awal-awal Rinciannya adalah, oh rincian ini juga sudah Ini sudah Sudah, 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 oke Ini scan pas foto, latar berakang merah Swap foto maksimal 200 KB, scan KTP 200 KB Surat lamaran, transcript, dokumen Apalagi di sini ada, oh WNI Usia 18-35 ini untuk PNS mungkin ya Kalau P3K tidak kenal batas usia Tidak sedang menjadi anggota parpol Tapi kayaknya tidak ada deh Bapak Ibu Guru yang jadi pengurus parpol Kayaknya Oke, kemudian ini Kualifikasi pendidikan Sehat jasmani bersedia ditempatkan Oke, seperti itu Itu tuh yang pertama Kemudian yang kedua kita dapat berita Ini ada peluang PPPK dapat uang pensiun terbuka Oke, kita cek ya, kita cek Wow, ini lumayan nih Kita kemarin sudah takut ya Apakah dapat pensiunan apa enggak Ini ada info terbaru nih Peluang PPPK dapat uang pensiun ternyata terbuka Ini simak ulasannya Oke, begitu Pengadaan calon ASN difokuskan pada PPPK Guru Tendaga Kesehatan Oke Oke dan oke Oke kok terus ya Kita lanjut Ini masih apa namanya Nilai-nilainya ya Kemudian kita lanjut PPPK direkrut pada jangka waktu tertentu Sesuai dengan masa hubungan kerja Bisa diperpanjang Sesuai dengan kebutuhan Oke Ini nih Yang didilai adalah penilaian kinerja Kompetensi serta kualifikasi Tetapi kita perlu mempertimbangkan Beberapa faktor Penilaian kinerjanya Oke Oke Kemudian kita lihat nih Dimana berita ada Ada uang pensiun nih Ini nih Nah ini bisa menuduki Jabatan Oke Kita lihat Ini tadi tribun Gaji tunjangan Sama Oke kita lihat ya Ini Hak cuti Sama Hak pensiun Nah ini nih Oke Sama-sama PNS itu ada regulasi Mengatur pensiunan PNS Bahwa Oke Begini Ternyata enggak Ini beritanya enggak jelas Iya Katanya tadi ada Masa pensiun Ada Hak pensiun ya Pensiunan Ternyata ini Ada klik bait Oke Kemudian Ini nih Aturan baru Pemilihan formasi PPK Tahap 3 Ya Bapak Ibu kadang Suruh saya Ada berita terbaru Ya Masalahnya enggak ada berita Bapak Ibu ya Oke enggak ada berita Oh iya Ini nih Ah ini Guru yang terlalu Spacing grade Akan diarahkan langsung Untuk memilih Formasi yang tersedia Pemilihan tersebut Akan melalui Satu tahapan Yakni Konfirmasi Yes Atau No Nah ini Dan tidak bisa Mutasi Ya Oke Ini berita terbarunya Ini Oke Jadi saat melakukan Pemilihan formasi Pelamar harus Benar-benar Memikirkan Matang-matang Dan cermat Terlebih Jika akan menekan Pilihan Yes Ya Seperti apa ya Nanti Ini juga kita penasaran ya Nanti ini akan Seperti apa Mekanismenya Kita perlu Lihat-lihat nih Hal itu dikarenakan Seleksi pada Mekanisme pertama Tidak melalui Ujian Makanya Akan langsung Penempatan Jika sudah Lulus Spacing grade Penempatan Yang dimaksud Diutamakan Ialah tempat tugas Masing-masing Di satuan Pendidikan Yang membutuhkan Penambahan Formasi Pertangan Juli ya Pertangan Juli Kemudian Masih muter Oke ya Kayaknya Tidak ada Hal baru Yang bisa kita Beritakan hari ini Masih muter ya Bapak Ibu Ini internet saya Berarti yang lemot Ini Oke Kapan seleksi PPPK Dipulai Jangan diuntur lagi Keburu Honorer Dihapus Ketua Beran khusus Guru Honor Pesatuan Guru Republik Indonesia Ekowiboh Ekowiboh Menesak Pemerintah Pusat Agar Tidak Mengelulur Seleksi Pemerintah Ini sudah Juli Kapan Seleksinya Gitu Yang mengingatkan Pemerintah Jika Seleksi PPPK Dari Pudu Diulur Akan Bertambah Besar Pada Nasib Guru Honorer Dan Tenaga Kependidikan Mereka Terancam Jadi Pengangguran Jika Kebijakan Pusat Soal Penghampusan Honorer Pada Oktober 2023 Diperlakukan BK PGRD Juga Menesak Pemerintah Serius Dalam Menyelesaian Masalah Honorer Jangan Sampai Dunia Pendidikan Terlantar Karena Kekurangan ASN Akibat Adanya Guru Pensur Besar Pesaran Pada Tahun 2022 Dan 23 Ini Banyak Guru Yang Tidak Lulus PPG Oke Untuk Memudahkan Para Guru Honorer Bisa Ikut PPG Dengan SK Dinas Oke Masih Banyak Persoalan Dunia Pendidikan Memang Terlalu Banyak Oke 19.000 Honorer Di Pronsir Riau Perhatian Butuh Perhatian Oke Sangat Pengapresi Perjuangan Dan Dukungan Dari Bapak Gubernur Riau Terhadap Guru Honorer Dan Tendik Semoga Diperhatikan Pusat Oke Apa Apa yang Bisa Saya Beritakan Gak Ada Oke Jadi Itu Saja Yang Bisa Saya Beritakan Hari Ini Jadi Karena Gak Ada Memang Saya Harus Katakan Gak Ada Gitu Cukup Itu Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Ini Bisa Dilihat Lagi Di Di PPPK 2022 Ada Bisa Diberitakan Saya Beritakan Kalau Enggak Enggak Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai